Data survei adalah fakta suci Yang tidak boleh Dimanipulasi Intervensi oleh Pihak-pihak lain Jadi sebetulnya Survei-survei Itu normal Untuk sebetulnya menjajaki Opini publik Yang jadi masalah itu kan Selama ini Jadi kalau orang menyebut Kebisingan dunia maya itu noise Kami ingin Menyisipkan voice Jadi suara dari Jurnalisme berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa senang sekali Saya berjumpa bersama Pemirsa semuanya Dan di sesi kali ini Kita kedatangan tamu Yang kita tunggu-tunggu ini Bicara soal demokrasi Bicara soal media Bicara soal pemilu Ini pokoknya Insyaallah Ahlinya ahli Assalamualaikum Mas Adi Prinantio Waalaikumsalam Mas Rahman Ahdori Sehat mas Alhamdulillah Sehat-sehat saja Subhanallah Mas Adi Ini mungkin Beberapa Pemirsa suara NU nih Belum banyak yang tahu Sosok Mas Adi ini Mungkin bisa Perkenalan dulu Karena kan Mas Adi Banyaknya di belakang layar kan Oh silahkan Mas Adi Ya saya Adi Prinantio Tadi namanya sudah disebut Mas Rahman Ahdori ya Terima kasih undangannya Sudah diundang untuk Podcast Suara NU Bagi saya juga kehormatan Saya Sehari-hari Redaktur pelaksana di Kompas Sekarang Jadi Redaktur pelaksana itu Bagian dari newsroom Yang bertanggung jawab Untuk Segala hal terkait Konten berita Di harian Kompas Maupun di Kompas.id ya Lamannya Berbayar Kompas Evolusinya Koran lah Kompas.id Dan itu Apa ya Saya mulai menjadi Redaktur pelaksana itu Sejak 2018 Sebelumnya Saya tentu Menjadi wartawan di Kompas Sejak Formalnya April 2001 23 tahun Mas Adi ya Iya Tidak terasa Bahkan kalau Di total Saya jadi wartawan Sudah 30 tahun Karena Sebelumnya Saya sempat Berkiprah di Suara Merdeka Halian Suara Merdeka Di Semarang Jadi Kompas menjadi Media Kedua saya Dan Sepertinya Bakal nyaman terus Disitu Apa yang membuat Nyaman Mas Adi Ya saya ketemu Ajang untuk Mengaktualisasikan Profesionalisme Kerja Saya sebagai Jurnalis ya Disini Sehingga Ya Sejauh ini Dengan penuh Antusias ya Untuk Menjalankan Profesionalisme Itu sampai sekarang Wah Masya Allah Mas Adi Luar biasa tadi ya Perjalanannya Mas Adi Tapi kan bicara soal Kompas Harus kita sadari Raksasa Media Raksasa Yang memang Pembacanya tinggi Kemudian Kontennya Bener-bener berkualitas ya Bicara soal Ya Mewarnai Perjalanan demokrasi Bangsa kita Mas Adi yang ada disana Gimana awalnya Bisa masuk Kompas Gimana awalnya Tentunya Pakai tes ya Masuk Kompas Dan kemudian saya melihat Memang Perjalanan Kompas itu Cukup mewarnai Tadi sudah disebut Mas Rahman Misalnya dalam Selama Orde Baru Maupun Orde Lama Dan dia kan dilahirkan Kompas dilahirkan 28 Juni 1965 Dan Sempat hidup Di era Bung Karno Sebentar Dan cukup lama Di era Soeharto Pernah di Bredel Di tahun 1978 Karena Dinilai Memberi Angin Kepada gerakan Mahasiswa kala itu Tapi kemudian Cukup lama Bisa bertahan Itu cukup menarik ya Seperti apa Kompas Waktu itu Memberi kritik Menyampaikan kritik Kepada Resim Soeharto Saya cermati juga Ketika saya masih Di luar Kompas Termasuk Bagaimana Kompas Memberitakan Salah satu Tokoh NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid Waktu itu Di era Order Baru Gus Dur Waktu itu Aktif sebagai Tokoh yang sering Mengkritik Pemerintahan Soeharto Lewat NU Dan kemudian Lewat Forum Demokrasi Lewat Petisi 50 Seperti apa Kompas Memberitakan Gerakan-gerakan Gus Dur Itu saya cermati Lewat berita-beritanya Saya baca berita-berita Kompas Dan ternyata Kritik Kompas Kepada Resim itu Disampaikan Secara Apa ya Yang kemudian Kalimatnya Saya temukan sekarang Itu filosofinya Pak Yaakob Teguh dalam perkara Lentur dalam cara Teguh dalam perkara Lentur dalam cara Iya Jadi Mengkritik itu Disertai dengan Kesepahaman Bagaimana caranya Supaya yang dikritik Itu merasa Tapi tidak terlalu Emosional Tidak terlalu Sakit hati Itu cara-cara Kompas Nah Dengan cara Dengan melihat Setelah saya Menjalankan Analisis isi Secara pribadi ya Terhadap Berita-berita Kompas Kemudian saya Melamar menjadi Bartalan Kompas Wah Sampai saat ini Sampai saat ini Jadi saya Cukup Memahami Bagaimana Kompas Menkritik Resim Sampai sekarang Dan Kalimat Intinya itu ya Teguh dalam perkara Lentur dalam cara Jadi Berusaha Menyampaikan Kkritik Tapi Memberi ruang Kepada yang dikritik Supaya tidak Tidak terlalu Sakit hati Tapi cukup Mengenang Oke Pengantarnya aja Udah Banyak pesan Yang bisa kita petik Ini pemirsa Nah Mas Adi Di sesi Dan di momen Kali ini Mungkin Kita akan Minta waktu Mas Adi Untuk ngobrol-ngobrol Yang lagi ramai-ramai Lagi hangat-hangatnya Ini Mas Adi Dengan senang hati Sempet Di satu bulan terakhir Lembaga Surpay Politik Itu Dipertanyakan Public Karena Angkanya Yang berbeda-beda Selain itu Metodologinya Yang berbeda-beda Dan Yang juga Agak sensitif Anggarannya yang Tidak terbuka Nah Sebelum masuk Ke data-data yang Nanti akan Dikupas Sama Mas Adi Mungkin saya Pengen Minta tanggapan Mas Adi dulu Sebenarnya Apa Bagaimana Peran dari Lembaga Surpay Politik Dalam konteks Demokrasi kita Ya Ya sebetulnya Wajar Bahwa Kontestan Politik Apakah itu Partai Politik Atau calon presiden Dan calon wakil presiden Itu Berusaha Mempengaruhi Opini publik Melalui Survei Karena politik itu Sebetulnya kan Persuasi Politik itu adalah Bagaimana caranya Supaya Publik itu Ikut Kehendak saya Ikut Maunya saya Publik itu Memilih partai saya Publik itu Memilih saya Sebagai capres Jadi Politik itu Upaya persuasi Sebetulnya Mempengaruhi Saya nyalon Saya bagaimana caranya Supaya Mas Rahman Milih Milih saya Saya bikin survei Yang katakanlah Bisa mempengaruhi itu Itu kan yang selama ini Asumsi yang muncul di publik Jadi sebetulnya Survei-survei Itu Normal Untuk Sebetulnya Menjajaki Opini publik Yang jadi masalah itu kan Selama ini Survei itu cenderung Ada yang diarahkan Katakanlah semacam itu Nah Sebetulnya Kalau mau Real Survei itu ya Menjalankan survei aja Lembaga survei Menjalankan survei aja Sesuai dengan Metodologi yang benar Dan kemudian Hasil dari survei itu Dijadikan pembelajaran Apa adanya Ditampilkan Dijadikan pembelajaran Bagi Kontestan politik Nah memang Yang jadi masalah adalah Survei dijadikan Alat politik Nah itu Itu yang jadi masalah Jadi survei dijadikan Alat untuk Mempersuasi politik Mempersuasi Publik Nah karena kan Kalau katakanlah Saya sebagai Calon Anggota legislatif Kemudian Di Dapil saya Ternyata Banyak yang Setelah disurvei Banyak yang milih saya Kemudian mempengaruhi Opini yang lain Capres juga sama Memang begitu tujuannya ya Tujuannya seperti itu Itu sebetulnya Mengingkari Hakikat survei Mengingkari Hakikat survei Jadi survei Jangan dijadikan Alat politik Meskipun politik itu Memang ya Nurannya Dari sononya itu Memang mempengaruhi publik Tapi mempengaruhinya Harusnya dengan Cara-cara yang benar Cara-cara yang santun Politik yang santun Dan sebagainya Tapi memang di Negara lain juga ada Lembaga survei Politik itu Lihat negaranya ya Saya belum terlalu Mencermati Lembaga survei Di negara-negara lain Tapi Mungkin di negara-negara Yang berkembang Ketika Publik Masih Di dera masalah Rendahnya literasi Terutama literasi digital Jadi publik Yang cenderung Tidak terlalu Mengecek Akurasi informasi Tapi kemudian Langsung menganggap Informasi yang beredar itu Sebagai kebenaran Itu problem Jadi di negara-negara Perkembang Yang publiknya Literasinya masih rendah Salah satunya Indonesia Itu memang masih Menjadi kendala Itu makanya Lembaga-lembaga survei Yang katakanlah Didanai untuk Kepentingan politik tertentu Itu menjadi Masih punya pasar Karena apa Ya dia dilempar Ke satu Masyarakat Ke kelompok Masyarakat tertentu Informasinya itu Langsung Dianggap sebagai Kebenaran Tanpa publik Mengupayakan Mencari Sumbernya yang betul Atau Pembanding Informasi pembanding Nah itu publik Dengan literasi yang rendah Gampang dibelokkan Tapi Mas Adi Diluar bahwa Lembaga survei ini Untuk Memuluskan jalan Politik Calon tertentu Bagaimana Kaitannya dengan Pentingnya untuk Demokrasi kita Peranannya Untuk demokrasi kita Lembaga survei ini Lembaga survei bisa menjadi Dinamisator ya Dinamisator Dinamisator Hanya memang Dia perlu Kalau dia Memproklamirkan diri Atau mendeklare dirinya Mendeklarasikan dirinya Sebagai lembaga survei Sebaiknya Dia taat pada Metodologi Kaedah keilmuan Kaedah keilmuan Untuk menjalankan survei Karena kan Termasuk penelitian ilmiah ya Iya Seharusnya Masuk kategori itu Nah Disini mungkin Perlu Ada Pemerintah Sebagai regulator Itu menjaga Apa Kedisiplinan ini ya Bahwa lembaga survei itu Perlu Ada syarat-syarat Dan itu Rasanya sudah dijalankan ya Seperti halnya Litbang Kompas Itu kan Juga sudah terdaftar Sebagai lembaga survei Yang diakui Nah Saya pikir Lembaga-lembaga survei Yang ada Dan beredar Itu juga perlu Menaikkan Harkat dan martabatnya lah Katakanlah Sebagai Lembaga survei yang kredibel Masa dia Berarti nanti Ijinnya masuk kemana itu Kementerian Kementerian apa Yang mengurus Kementerian 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 Logikanya begitu Ya sama kayak Brin ya Kalau Brin kan Plat merah gitu ya Iya Ya bener-bener sih Mas Adia Memang Sebaiknya begitu ya Biar tidak bias ya Sebaiknya begitu Nah memang Dan kemudian Apa Pelaksanaan surveinya Juga dalam pantauan Tanpa bermaksud untuk Soal berendel Dan lain-lain ya Ya Tentu Nah memang Sebagai dinambasator Memang Tantangan berat Bagi lembaga survei Untuk menjalankan Survei itu Sesuai dengan Kaidah penelitian Yang benar Karena kan pendanaan Itu juga Satu hal yang Krusial ya Iya-iya Benar-benar Bagi lembaga survei Nah Mas Adi Tapi Kita sebelum masuk ke yang Krusial tadi Soal dana Mungkin Mas Adi Bisa bercerita Bagaimana Kompas Apa namanya Menjalankan Sebuah misi Di survei ini Di proyek survei ini Maksudnya saya Sebagai media yang Cukup kredibel Bagaimana cara Kompas Menampilkan Sajian data Yang Bisa Benar-benar Bisa Dinikmati oleh Masyarakat Sebagai data yang Benar-benar akurat Iya Dalam survei Yang terakhir ya Katakanlah Misalnya Saya cek data Sebentar Itu Kompas Menyurvei Responden Itu 1364 Responden Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia 38 Provinsi Jadi Kalau kita Mau Menjalankan Survei Secara Baik ya Berkualitas Maka yang pertama Penting adalah Pemilihan sampel Jadi misalnya Indonesia itu 38 provinsi Ya diupayakan 38 provinsi Diambil sampelnya Itu ya Metode yang Sangat Ya harus Idealnya begitu Idealnya begitu Kecuali misalnya Nah itu yang jadi masalah Kadang-kadang Semoga tidak ya Semoga kekhawatiran ini Tidak terbukti ya Capres A Unggul Di provinsi Tertentu Indonesia 38 provinsi Maka yang diambil Mungkin provinsi-provinsi Dimana Capres Tertentu Unggul Oke ada kemungkinan Kesana Saya menduga ya Saya menduga Semoga Kekhawatiran ini Tidak terbukti Iya Kalau Sudah dimulai Dengan cara Seperti itu Maka survei ini Sudah salah Sejak awal Jadi misalnya Mas Rawan Elektabilitasnya Tinggi di Banten Jawa Barat Ya mungkin 3 dari 38 provinsi Diambil 15 provinsi Jumlah sampel Juga menentukan Misalnya Seribu Responden 400 di Banten Dan Jawa Barat Ya sudah pasti Elektabilitas Mas Rawan Tinggi Oke Jadi Saya pikir Kalau Bicara Tentang Survei Yang pertama Pemilihan sampel Pemilihan sampel Harus Mewakili Merepresentasikan Seluruh daerah Seluruh daerah Indonesia 38 provinsi Diambil semua Dari 38 provinsi Dan kemudian Jumlah Sampelnya Kalau di kompas Kami ambil Secara acak Sistematis Dan kemudian Jumlahnya juga Relatif merata Di 38 provinsi Kalau Pertanyaan Yang ditujukan Dari lembaga survei Ke masyarakat itu Dilakukan dengan Tetap muka Tetap muka Berarti tim kompas Menerjunkan orang ya Kompas menerjunkan orang Menerjunkan orang Ke Ke Apa Ke 38 daerah itu Ke 38 provinsi itu Oke oke Dan Kami juga mengupayakan Ini salah satu metodenya Kalau Surveyor Dan responden Sudah saling kenal Itu diupayakan Tidak terlalu Kenal dekat Ya kan Takut subjektif ya Iya Misalnya saya Saya Surveyor kompas Mas Rahman Salah satu responden Di salah satu provinsi Sudah pernah Disurvei di Tiga bulan sebelumnya Kami kan Kalau di kompas Tiga bulan Terakhir Akhir November Sampai awal Desember Berarti sebelumnya Tiga bulan sebelumnya Saya sudah kenal Mas Rahman Sebagai responden Kemudian saya Survei lagi Dan kemudian Respondennya Kebetulan sama Saya bisa nanya Ke mas Rahman Iya Jawaban masih sama Gak mas Masih sama Ya sudah saya Gak usah ketemu ya Jawabannya sama Seperti tiga bulan lalu ya Gimana Ya bisa Bisa mas Ya itu kami hindari Sehingga Surveyor diupayakan Bertemu dengan responden yang berbeda Apalagi kan sekarang Ada Google Form ya Bisa dia Bikin pertanyaan Kemudian disebar di WA Misalnya Iya Orang bisa menjawab Nah itu Yang diharapkan ya Yang kita harapkan Tidak terjadi Tidak terjadi Sehingga Akurasi Ini kan soal akurasi nih Pertanyaannya Jadi Harusnya dihimpun Sejak dari Awal mula Perencanaan Penelitian Perencanaan survei Sampai data digali Di lapangan Ketemu langsung Empat mata Dan kemudian Sampai data diolah Gitu Sehingga Apa Keutuhan Dari Data survei itu Itu betul-betul Terrepresentasikan Ketika disajikan Kepada publik Oke Dan kami Waktu itu Ada tulisan dari Redaktur senior Mas Nino Aleksono Ketika itu menjawab Pertanyaan tentang Kebenaran akurasi Survei Kompas Dan Mas Nino menulis Salah satu Kalimat penting adalah Data Survei Bagi Kompas Adalah fakta suci Data survei Adalah fakta suci Yang tidak boleh Dimanipulasi Intervensi oleh Intervensi oleh Pihak-pihak lain Dan Kalau Saya boleh Sedikit berbicara Di Kompas Olahan data Di Kompas Itu dijalankan Oleh Tim peneliti Dan berjenjang Pengawasannya berjenjang Empat tingkat Dan kemudian Dibahas di newsroom Bersama dengan redaksi Litbang Sehingga memang Pengemasannya Juga Keputusannya kolektif Kolegial ya Bukan Pemret Itu bisa Menentukan CM Litbang Bisa menentukan Salah pribadi Gak bisa Jadi ada tahapan-tahapan panjang Sebelum Hasil Data itu keluar ya Betul Termasuk soal metodologi Pengolahan data tadi ya Iya betul Oke 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 Mas Adi Tapi Gimana Menjawab keraguan masyarakat Soal Ya tadi itu Lembaga Survei Misalnya soal Metodologi Kompas sendiri Menggunakan metodologi Apa Kalau pengambilan Apa Pengambilan responden Dipilih secara acak Menggunakan metode Pensuplikan sistematis Bertingkat Gimana tuh Jadi ya Pengambilan sampel Ditentukan berdasarkan Data dari Daftar pemilih Tetap DPT terbaru Yang diterbitkan Oleh KPU Nah kemudian Penentuan sampel Dilakukan dengan metode Acak sistematis Terhadap populasi Pemilih Yang terdaftar Di DPT Ini dilakukan Agar populasi sampel Mendekati tujuan survei Yaitu untuk melihat Gambaran perilaku pemilih Antara lain Kecenderungan Arah pilihan Dan alasan responden Memilih pasangan calon Tertentu Jadi memang Acak sistematis Ini dilakukan Terhadap populasi Pemilih Di DPT Kalau Kita bisa menentukan Kelurahan Dan kecamatan Atau desa Dan kecamatan Mana saja Yang bisa diambil Secara acak Gitu Oke oke Tapi kalau Kompas sendiri Terakhir Serupet Kapan Itu di akhir November Sampai awal November Jadi 29 November Sampai 4 Desember 2023 Dan itu kan sempat booming ya Booming ya Karena datanya Mengagetkan Mengagetkan Tapi Kalau saya bisa Menyampaikan disini Ya itu apa adanya data Apa adanya data Apa adanya data Jadi ketika Di dalam periode tertentu Sekian Sekian Capres tertentu Unggul Dalam periode tertentu Capres lainnya Bergantian unggul Faktanya seperti itu Dan ini Ada fenomena menarik Karena kan Undecided footers Atau pemilih Bimbangnya masih tinggi Masih tinggi Berapa persen itu Pak? 28 persen Kalau saya tidak Keliru Mengingat ya Di data terakhir Sehingga memang Memang selalu juga Banyak persepsi yang muncul Setelah Data survei Libang Kompas Diumumkan Iya Jadi seolah Dipersepsikan bahwa Oh Kompas mulai Kesini Padahal sebetulnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karena ini Semata independensi Newsroom Dan Libang Berdasarkan data Yang kita ambil Di lapangan Dan dengan tahapan-tahapan Yang sudah dilalui tadi ya Iya Dengan tahapan yang sudah Panjang Dan matang Oke oke Menarik Dan Respon Netizen Respon masyarakat Soal data Kompas ini kan Ya tadi ya Dianggap Out of the box Tapi memang Perilaku masyarakat Memang berubah kan Dinamis kan Iya Jadi Kalau Mas Adi melihatnya Soal respon masyarakat Yang beragam itu gimana Terhadap data yang ditampilkan Disajikan Kompas Ya itu potret masyarakat aja ya Jadi Karena Rasanya publik juga Level Pengetahuan Mempengaruhi ya Level pendidikan Dan kemudian latar belakang Masyarakatnya sangat beragam Ya Kalau mereka mempersepsi Satu data Dengan Cara pandang yang beragam Menurut saya itu Keniscayaan Iya Jadi Tidak mungkin juga Lembaga survei Manapun Termasuk Kompas Meminta Publik Percaya semua Percaya semua Berpersepsi Sama Setuju Itu gak mungkin juga Gak mungkin juga Itu udah alamiah lah ya Ya alamiah Itu sudah keniscayaan Disini dan Bagi Kompas Yang memang Media Masa Dan Sejauh ini Umurnya sudah 58 tahun Beda persepsi Di masyarakat Tentang pemberitaan Kompas Tentang hasil survei Kompas Sudah sangat Biasa kami terima Jadi ya Karena kami berurusan Dengan publik ya Dengan Konten yang Kami sebarkan Kami sosialisasikan Kami beritakan Di publik Jadi Respon yang beragam Itu Keniscayaan Oke Mas Adi Tapi ini Karena sudah ngomongin Angka Presentasi Respon masyarakat Mungkin kita boleh lah Sepil sedikit Soal Paslon 1 2 3 Kemarin kan Urutannya Nomor 2 Unggul Kemudian disusul Dengan nomor 1 Sama nomor 3 Angka itu Bisa berubah lagi gak Mas Adi Sangat bisa berubah Sangat bisa berubah Sangat bisa berubah Karena begini Survei itu Sepatutnya dimaknai positif Oleh kontestan Dan bisa Dijadikan Modal untuk Membenahi Apapun Yang unggul Bagaimana caranya Supaya bisa mempertahankan Keunggulan Karena kan Kalau Kontestanya Ingin tahu Itu kami juga Ada data Elaborasi Di masing-masing Provinsi Yang sedang Tertinggal Itu juga bisa Menjadi Alat untuk Berbenah Di sisa Waktu yang Masih ada Dan Itu juga Sering dilakukan Seperti itu Ibaratnya kita Kilas balik ya Ketika 2019 Kalau gak salah Ketika Waktu itu Elektabilitas Pak Jokowi Turun Dan Pak Prabowo Naik Kompas Jika dipersepsi Apakah kompas Mulai Berganti Haluan Nah Padahal Sebetulnya Tidak juga Datanya Seperti itu Datanya Apa adanya Apa adanya Suara elektabilitas Pak Jokowi Turun Tapi Tim Pak Jokowi Ketika itu Menjadikan itu Sebagai modal Untuk berbenah Oh ini Terima kasih Saatnya Bagi kami Untuk berbenah Dan kemudian Mereka berbenah Jadi saya pikir Apapun bunyi data itu Itu bisa Dimaknai secara positif Sebagai Pemacu Bagi siapapun Untuk menjadikan mereka Lebih baik Jadi misalnya Di sisa waktu Tim Paslon 03 Faktanya Faktanya Seperti ini Jadi kita harus Bekerja keras Katakanlah Mencari data Terkait provinsi Provinsi mana Yang harus Dibenahi Publiknya Lebih sering Disapa Diberitahu Tentang program Programnya Mereka Dan sebagainya Paslon 01 Juga sama Sehingga Bukan Dimaknai Secara Emosional Oke Oke Nah Mas Adi Kita masuk ke wilayah Soal Mungkin ada lagi yang Perlu disampaikan Soal hasil Penelitian Litbang Kompas Kaitannya dengan Pemilu Dengan Paslon tertentu Dengan Paslon Pilpres Ada apa lagi Yang Yang ternyata Perlu untuk Diketahui publik Kaitannya dengan Lembaga Serupai tadi Ya Yang Perlu disampaikan Tentu Tadi ya Saya sudah menyinggung Urusan Pendanaan Nah Pendanaan gimana Itu pendanaan Pendanaan Tadi saya sudah Sebut bahwa Beberapa unsur Dalam metodologi Yang harus dipastikan Benar adalah Pertama Pemilihan sampel Kalau kita Mau membuat Representasi Untuk Indonesia Maka Indonesia 38 Provinsi Maka Semua provinsi Harus diambil Yang kedua Jumlah sampel juga Jangan terlalu sedikit Tapi juga Kalau terlalu banyak Menjadi Kendala Dalam hal pendanaan Nah makanya Pilihan Kompas Untuk 1326 Sampel Dalam setiap Survei Itu Setidaknya Batas Dimana Ada Kewajaran Dalam representasi Nah Kalau semakin Luas Semakin besar Memang Semakin besar Sempel Semakin besar Pula Biaya yang harus Dianggarkan Dalam hal Dalam hal ini Unsur pendanaan Itu Menjawab Keraguan publik Tentang independensi Nah Bagi Kompas sendiri Pendanaan Kebetulan Alhamdulillah Tidak ada masalah Karena Didanai sepenuhnya Oleh PT Kompas Media Nusantara Yang mempunyai Perusahaan Kompas Sehingga Dan kami sudah Bertradisi Menjalankan Survei ini Sejak Jauh-jauh hari ya Sejak Katakanlah Awal tahun 2000 2004 Itu sudah Kita jalankan Sehingga Per 2024 Kita sudah 20 tahun Menjalankan Survei ini Sehingga Konsistensi Dalam Mengambil Sample Menganalisi Sample Dan sebagainya Itu bisa menjadi Semacam Modal Bagi Kredibilitas Hanya memang Lembaga Survei lain Memang Jarang menyebut Sumber Pendanaan Sehingga itu Membuat Publik Bertanya-tanya Tentang Dari mana Survei itu Dan kemudian Mereka Makin Serius Dan makin Kenceng Menanyakan Kredibilitas Independisi Dan sebagainya Karena Sumber pendanaan Yang tidak Disebut itu Nah wajar Kalau publik Mempertanyakan itu Karena Ya Di Indonesia Kan Juga Orang itu Punya Banyak siasat Untuk Mempengaruhi Orang lain Mempengaruhi publik Supaya Apa Ikut Pilihan politiknya Money politics Itu sangat Lazim Kemudian Ya bagi-bagi Apapun lah Sembako Dan sebagainya Itu kan Gencar sekali ya Iya Nah Kalau Untuk apapun itu Dilakukan Ya Untuk survei pun Bisa dilakukan Saya pikir ya Asumsi publik Bisa ke arah sana Sehingga Transparency Dari lembaga survei Saya pikir Itu menjadi Salah satu Hal yang Penting Mutlak Mutlak dan penting Oke 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 mas Adi Kita Tadi sudah Ngomongin Lembaga survei Dan mas Adi Sudah cukup banyak Nyinggung soal Sample misalnya Yang akan Mempengaruhi hasil Kemudian juga Mempengaruhi Tadi kredibilitas ya Ya Tapi di luar itu Sadar nge sih mas Adi Bahwa Pilpres sekarang Cenderung Berbeda ya Dari 2014 Sama 2019 2024 Sekarang Masyarakat Tidak lagi Dihadapkan Dengan soal Agama PKI Isu-isu itu kan Bahkan mungkin Cenderung gak ada ya Nah kalau mas Adi Sendiri Mungkin Apakah juga Di dalam Surupaya itu Direkam Soal Bukan usulan Apa Potret masyarakat Sendiri Soal Respon terhadap Pemilu 24 ini Ya itu Satu perkembangan Yang cukup positif ya Artinya Masyarakat Tidak terlalu Memikirkan Atau Terkotak-kotak Oleh Politik identitas Agama Latar belakang Ras dan sebagainya Nah Di dalam survei ini Saya masih harus cek Seperti apa Datanya Karena Kami kemarin Masih Sangat berkonsentrasi Pada Analisis terhadap Data yang kita ambil Elektabilitas Parpol Performa pemerintahan Dan kemudian Elektabilitas Suppress Tapi Andai itu Memang menjadi Kesadaran bersama Itu harus kita sambut Dengan Baik Dan saya rasa Paslon juga harus Berkonsentrasi pada Perang ide Perang gagasan Perang gagasan Nah itu yang harus juga Disadari Dihayati Dan kemudian Dijalankan bersama Ketika publik sudah Tidak mulai menilai Kontestan dari sisi Politik identitas Identitas mereka Maka Pada saat itulah Paslon perlu Mengoptimalkan Perang gagasan itu Jadi Mulai dengan Tawarkan program Dan kemudian Komitmen mereka Terhadap Keindonesiaan Jadi saya pikir Itu poin yang perlu Kita Sadari bersama Dan kita Wujudkan Untuk ke depan-depan Supaya juga kita Makin maju Dalam hal Kontestasi politik Dan sebagainya Mas Adi tadi Sedikit disinggung Soal partai politik Kalau data Dari Kompas sendiri Soal partai politik Ada perubahan Soal elektabilitas Oh ya Memang ada Elektabilitas Dalam hal Ini Faktor yang Cukup krusial Itu Parpol dalam hal ini Gerindra yang menyusul PDIP Jadi Rasanya Ada siklus Sepuluh tahunan ya Sepuluh tahunan Yang Ya 2004 sampai 2009 Kan demokrat Yang menang Sepuluh tahun berkuasa Sepuluh tahun berkuasa Kemudian PDIP Menjadi Oposisi Waktu itu Sehingga Tidak mendapat Posisi Di Kabinet Dan sebagainya Dan mereka Konsisten Untuk menjadi oposisi Selama sepuluh tahun Sehingga Kemenangan di 2014 Dan 2019 Adalah Rasanya buah dari Konsistensi Oposisi mereka Apalagi Capres waktu itu Pak Jokowi Dalam dua Penyelenggaraan Pilpres Terbukti Berhasil menang Tapi Setelah Sepuluh tahun Itu Andai Parpol Yang menang Itu tidak Membuat Suatu Pembaruan Dalam program Atau Wajah baru Dari Sisi Politik Mereka Itu juga Mungkin Publik sudah Mulai mencari Sosok Parpol Yang baru Jadi memang Kontestasi Politik itu Tidak bisa Berleha-leha Kontestan Politik Baik Parpol Capres Dan sebagainya Calek Itu Juga harus Senantiasa Memikirkan Pembaruan ide Pembaruan gagasan Yang bisa mereka Tawarkan Untuk publik Karena kan PR Indonesia Itu masih banyak ya Untuk menjadi negara maju Literasi Kemudian Level pendidikan Masyarakat Ya Kemudian Pembangunan Kesehatan Dimana Pandemi Kemarin Memotret Kelemahan Sistem Kesehatan Kita Nah kemudian Baru setelah Dalam pandemi Kemudian ada Jejaring Antar lembaga Kesehatan Yang lebih baik Dan sebagainya Itu tertolong Oleh dalam Tanda kutip Pandemi Kalau tidak ada Pandemi Bisa jadi Jejaring Antar lembaga Kesehatan Itu Masih Tertinggal Jadi saya pikir Karena Masih banyak tugas Bagi Indonesia Untuk menjadi negara maju Parpol Seharusnya juga Punya Greget Untuk memperbarui Program Memperbarui Gagasan mereka Tentang Keindonesiaan Bagaimana cara Untuk membuat Indonesia Lebih baik Itu Salah satunya Tugas Parpol Hanya memang Kalau saya boleh Memberi catatan Sejauh ini Mereka Terjebak Dalam rutinitas Calegnya Yang diambil Yang direkrut Itu Kebanyakan Tokoh-tokoh populer Artis Dan sebagainya Yang diharapkan Bisa Menjadi Vote getter aja Tambah Untuk Nambah Nambah Kekuatan Nambah kekuatan Tapi Perkrutan Aktifis Parpol Dari bawah Yang kemudian Idealis Membangun Karir dari bawah Dan kemudian Bisa Sampai di atas Itu kan Jarang terlihat Bahkan Ada Misalnya ya Saya sebut Yang masuk Parpol Baru beberapa hari Sudah menjadi pengurus Pusat Jadi ketua umum Nah itu kan sebetulnya Kita harus Mengkritisi Bagaimana Parpol Merekrut Kadernya Kaderisasinya Proses kaderisasinya Nah Kalau Dunia politik Indonesia Memaju Salah satu Sisi yang harus Menjadi Motor Atau pelopor Kemajuan Ya parpol Iya Siap Oke Mas Adi Tidak terasa ini Akhirnya Masuk pada Penghujung Perbincangan Mas Adi Sebelum masuk ke penutup Apa Rencana Kompas untuk Survei lagi ada Kami masih Membahas di internal Kalau ada Satu survei lagi Maka itu akan Digelar di akhir Atau pertengahan Januari Oke 2024 Ini Jelang pemungutan ya Jelang pemungutan ya Tapi kita masih Membahas Apakah Masih perlu kita Menjalankan Survei lagi Karena Energi juga sudah Mulai Terkuras Terkuras Untuk menjelang Apa Pemungutan suara Di 14 Februari Karena kami Merencanakan Quick Count Quick Count Dan Energi untuk Quick Count Juga Perlu disiapkan Sejak Jauh-jauh hari Karena itu cukup Menyiksa Menghabiskan ya Memang Memang Pesta rakyat ini Betul Jadi harapannya memang Publik Tidak semata Memakan Info Atau Memaknai Info itu Apa adanya Mereka terbiasa Untuk melakukan Cek silang Terhadap Kebenaran informasi Sehingga Dengan demikian Maka Pesan-pesan Dalam kampanye Politik Itu Tidak Tertama-ta Dianggap Sebagai kebenaran Oke Alhamdulillah Mas Adi Mungkin Sebagai Closing statement Apa Harapan Mas Adi sendiri Kaitannya dengan Demokrasi Kredibilitas Lembaga Surpay Agar Lembaga Surpay Yang kredibil Kayak Kompas Kan tidak Menjadi korban Dari tuduhan Tuduhan masyarakat Terhadap Lembaga Surpay Yang maaf Dalam tanda petik Diduga Diarahkan Ya Kalau Bagi saya Demokrasi Indonesia Karena Sudah Sistemnya Sudah Tertata Sedemikian Baik Ada Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dari Dulunya Bisa Dipilih Berulang-ulang Sekarang Dibatasi 10 tahun Dan Kemudian Mekanisme Pemilihan Langsung Saya pikir Juga Bisa Menjadi Wujud Pesta Demokrasi Kita Sendiri Hanya Yang Menjadi Dicatatkan Adalah Kedewasaan Dari Kita Semua Jadi Dari Pemilih Untuk Dewasa Apabila Ada Kelompok Lain Yang punya Pilihan Berbeda Saya Saya pikir Itu Satu Hal Yang Masih Harus Digarap Dari Sisi Kedewasaan Politik Publik Kadang Kalau Ada Masa Yang Berbeda Itu Lalu Lantas Ada Gesekan Itu Sepatutnya Sudah mulai Banyak Kita Hindari Kemudian Yang kedua Adalah Makin Dibudayakan Perang ide Atau Perang Gagasan Dari Masing-masing Yang Berkontestasi Kemudian Yang ketiga Yang tadi Sudah Sempat Saya Singgung Publik Mulai Terbiasa Untuk Mengecek Kebenaran Informasi Akurasi Informasi Jadi Tidak Serta-merta Menganggap Informasi Yang Beredar Di Publik Terutama Dunia Maya Itu Sebagai Kebenaran Kita Harus Cek Sumbernya Apakah Ini Kredibel Atau Tidak Jadi Narsumnya Juga Harus Dicek Dan Kompas Karena Masih Berupaya Konsisten Untuk Menjalankan Jurnalisme Berkualitas Kita Ingin Terus Untuk Menyuarakan Kebenaran Di Tengah Kebisingan Dunia Maya Katakanlah Seperti itu Jadi Kalau Orang Menyebut Kebisingan Dunia Maya Itu Noise Kami Ingin Menyisipkan Voice Jadi Suara Dari Jurnalisme Berkualitas Wah Luar biasa Mas Adi Terima kasih banyak Sama-sama Mudah-mudahan Mas Adi Kompas Sukses Selalu Terutama Mas Adi Bisa Terus Naik Karirnya Sampai jadi Direktur Kompas Mas Rahman Doanya Semoga juga Suara NU Dan podcastnya Makin Caya Makin Maju Karena Ini kan Bagian dari Perbaikan Literasi Digital Publik Jadi Kompas Dan NU Itu bersama-sama Untuk Menyuarakan Voice Di tengah noise Menyuarakan Suara Cernih Suara yang Baik Yang berkualitas Di tengah Kebisingan Siap Mas Adi Pemirsa Demikian Perbincangan kami Dengan orang Hebat Dari Kompas Mudah-mudahan Semuanya bisa Menyimak Dan tentu Bisa Terus Mengikuti Perkembangan Dari Suara NU Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh